Apa yang dimaksud standar kompetensi kerja? Itu pertanyaan pertama, dan yang kedua, untuk yang menguji operator, apakah harus punya kompetensi sertifikasi menguji operator? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membuka Capman ESDM nomor 42 tahun 2016, tepatnya di Ketentuan Umum Pasal 1. Di sana sudah didefinisikan apa itu standar kompetensi kerja. Di Pasal 1 ayat 2, di sana disebutkan bahwa standar kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara, yang selanjutnya disebut standar kompetensi kerja adalah standar kompetensi yang diterapkan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang terdiri atas standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara, Dan standar kompetensi kerja internasional Di ayat 3 standar kompetensi kerja nasional Indonesia Yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan Dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan Dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan Yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan di ayat 4 juga disebutkan disana bahwa Standar kompetensi kerja khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara Yang selanjutnya disebut standar kompetensi kerja khusus adalah Rumusan kemampuan kerja dan seterusnya Serta di ayat 5 standar kompetensi kerja internasional Pada hakikatnya bahwa standar kompetensi kerja itu adalah rumusan Gabungan rumusan terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan juga sikap Itu kenapa bahwa seseorang dinyatakan kompeten dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Karena dia memiliki pengetahuan, keterampilan dan juga sikap yang sesuai Dengan tugas atau pekerjaan yang dia kerjakan Nah terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita Apakah seorang penguji operator harus memiliki sertifikat kompetensi Misalnya kita lengkapi pertanyaannya tadi Nah maka sahabat dunia tambang kita Seseorang bisa atau dimungkinkan memiliki sertifikat kompetensi Itu kalau sudah tersedia standar kompetensi kerjanya Nah standar kompetensi kerja tadi di Permen SDM nomor 42 tahun 2016 Di sana disebutkan ada tiga Standar kompetensi kerja nasional Indonesia Standar kompetensi kerja khusus Artinya bedanya kalau SKKNI nasional Indonesia berlaku secara nasional Kalau khusus tadi khusus di bidang industri tertentu Misalnya di bidang pertambangan mineral dan batubara Nah kemudian standar internasional Standar kompetensi kerja internasional yang kemudian kita aduk Nah setahu saya sahabat dunia tambang kita Belum ada SKKNI untuk penguji operator Belum ada SKKNI untuk penguji operator Setahu saya ya Terutama di operator misalkan operator kendaraan Karena di Kepdirgen Minerba nomor 185 2019 Diatur di sana bahwa syarat operator adalah harus lulus tes SIMPER Maka penguji tes SIMPER ini Apakah harus punya sertifikat kompetensi? Nah setahu saya belum ada SKKNI untuk penguji SIMPER Kira-kira begitu Maka belum dimungkinkan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi Hanya saja walaupun belum ada SKKNI-nya sahabat dunia tambang kita Itu bukan berarti setiap orang boleh menjadi penguji operator Jangan juga seperti itu Ya tentunya kita atau Kepala Teknik Tambang harus memastikan Orang yang dia tugaskan untuk menguji calon operator Harus memiliki kemampuan Kalau kita sebut tadi di Permen 42 Ada tiga aspek Harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai Walaupun belum ada SKKNI-nya Ya walaupun belum ada SKKNI-nya Maka seperti apa kemampuan minimal Untuk bisa ditugaskan oleh KTT sebagai penguji operator Ya KTT harus menetapkan sendiri Ya karena saat ini belum ada SKKNI-nya Jadi kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita Ya saya pikir sudah menjawab Dan kalau ada pendapat lain silahkan masukkan di kolom komentar Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, dan juga komen Dan sampai jumpa di video berikutnya